Seorang sekretaris desa ditangkap tim Saber Punglik Polres Pasuruan Kota. Tersangka diduga lakukan pungutan liar terhadap warga yang mengurus balik nama tanah. Tersangka yang merupakan sekretaris desa Kraton Pasuruan ini ditangkap di rumahnya. Setelah dilaporkan oleh seorang warga yang menjadi korban pungutan liar saat mengurus balik nama tanah. Dalam penyidikan, tersangka sudah melakukan aksinya sejak 3 tahun silam. Modusnya, meminta warga yang mengurus sertifikat tanah membayar dengan biaya lebih dari harga semestinya. Jadi setiap bulannya ke pengurusan ini bisa menangani 3-4. Sesuai permintaan, ya, pemohon. Itu tadi 2.250.000. Per pemohon, 2.250.000. Nah ini masih dalam pemeriksaan nanti. Selain amankan tersangka, petugas juga amankan barang bukti uang sebesar 4 juta rupiah. Serta sejumlah dokumen pengurusan tanah yang tengah ditanganinya. Kini, petugas masih mengembangkan kasus ini. Termasuk mencari sejumlah pihak yang terlibat praktik pungutan liar ini. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET. Terima kasih. selamat menikmati